untuk dimakan kita sehari makan tiga kali pagi siang sore dalam satu kali proses makan kita masak nasi atau masak beras sebanyak 600 kilo tiga kali berarti 1800 Kenapa saya aja itu nih itu eh posisinya nih nggak disop satu kenapa di belakang imam eh asal kalian tahu ya yang imam itu ya Syekh al-zaitun terus yang memimpin sholat itu siapa itu bakdal imam nggak paham ya cari tahu sendiri kalau orang-orang berakal kalau orang beriman pasti tahu yang imam itu Syekh al-zaitun warganet dibikin heboh video peternakan babi di ponpes al-zaitun publik dibuat murka tunggu klarifikasi dari Panji Gumilang dimana belum lama ini tersebar sebuah unggahan video yang menjadi pusat perhatian publik dan menghebohkan masyarakat luas dikarenakan dalam video ini menampilkan adanya peternakan babi yang disebut milik Panji Gumilang di dalam pondok pesantren al-zaitun Indramayu Jawa Barat tersebarnya sebuah video yang mengungkapkan keborokan Panji tersebut dan dugaan bahwa Panji Gumilang memelihara babi di dalam kompleks ponpes al-zaitun nampak dari salah satu unggahan dan akun adbangful290 di salah satu media sosial seperti dikutip pada Jumat 14 Juli 2023 nampak ratusan babi dalam video penangkaran video tersebut diunggah dan menyebar luas di media sosial dengan narasi edyan ratusan babi ditemukan di pondok pesantren al-zaitun peliharaan Panji Gumilang dalam dalam video tersebut tampak beberapa aparat sedang mendatangi lokasi penangkaran babi yang diduga berada di kompleks al-zaitun beredarnya video tersebut tentu membuat publik heboh sejak diunggah pada 13 Juli 2023 video tersebut telah mendapatkan komentar hingga 8000 dan lebih dari 120.000 likes di akun tersebut ratusan babi diduga merupakan peliharaan Panji Gumilang tersebut ditampilkan dalam video berdurasi 47 detik pemilik akun menyebutkan bahwa babi-babi tersebut merupakan babi hutan para netizen pun memberikan komentar yang beragam mulai dari mempertanyakan kebenaran dari video hingga mereka mengkhawatirkan jika daging babi tersebut menjadi menu makanan yang diberikan untuk para santri bener gak sih di TV gak ada tayangannya ungkap salah satu akun lalu benarkah dugaan bahwa Panji Gumilang memelihara babi di kompleks pondok pes al-zaitun indramayu jawa barat terkait dengan kebenaran dugaan tersebut baik pihak berwajib maupun Panji Gumilang sendiri belum memberikan komentar atau klarifikasi hal ini semakin meningkatkan spekulasi dan penasaran dari masyarakat terkait motif dibalik penemuan babi-babi hutan di ponpes al-zaitun skandal ini juga berdampak pada ponpes al-zaitun sebagai lembaga pendidikan agama dalam Islam menjaga kebersihan dan kehalalan makanan merupakan hal yang penting dan memelihara babi di lingkungan ponpes al-zaitun dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut kejadian ini memicu pertanyaan tentang pengawasan dan pengelolaan ponpes al-zaitun terhadap kejadian dan lingkungan di dalamnya publik menunggu respon yang jelas dari pihak terkait untuk mengetahui tindakan selanjutnya yang akan diambil dalam menghadapi skandal ini demikian informasi mengenai dugaan bahwa Panji Gumilang memelihara babi di kompleks ponpes al-zaitun Indramayu Jawa Barat Terima kasih telah menonton!